Kata IPB Malima, bersama kita baru sekarang Mata Kuliah Analisis Pangan Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi presentasi kali ini Yang akan kami sampaikan dari kelompok 6 kelas AP1 Dengan tema besar mineral Dan topik yang sangat menarik pada kali ini Kami akan mempresentasikan materi tentang penentuan kalsium dan besi Pada kangkung darat dan kangkung air Dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom Sebelum kita mempresentasikan materi hari ini Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami Yang pertama dengan rekan kami Muhammad Rifko Raihansa Dengan NIM J3L 118 046 Lalu dengan saya sendiri Amelia NIM J3L 118 038 Lalu rekan kami yang ketiga Putri Nuriani Harahap Dengan NIM J3L 118 036 Lalu rekan kami yang keempat Agil Anantio dengan NIM J3L 118 047 Dan rekan kami yang terakhir Istiani dengan NIM J3L 118 035 Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi Di sini kita dapat melihat mind map presentasi kelompok 6 Diawali dengan definisi mineral secara umum dalam bahan pangan Lalu penjelasan latar belakang Alasan kami mengambil topik tentang penentuan kalsium dan besi Pada kangkung darat dan kangkung air Dengan menggunakan metode SSA Kemudian uji dan prosedur yang digunakan pada percobaan Setelah itu masuk ke dalam pembahasan mengenai topik utama kami Dan yang terakhir daftar pustaka yang kami gunakan Sebagai acuan dalam materi presentasi kali ini Baiklah, di sini kita masuk ke definisi mineral Apa itu mineral? Mineral didefinisikan sebagai mikronutrien esensial Yang diperlukan untuk menjaga fungsi metabolisme normal Dalam tubuh manusia Artinya zat gizi ini hanya dibutuhkan dalam jumlah yang kecil Untuk mendukung suatu proses pertumbuhan Dan perkembangan dalam tubuh manusia Lalu untuk proporsi mineral dalam suatu bahan pangan Yang dicerna, diserap, dan yang tersedia untuk fungsi metabolisme Itu cukup sangat bervariasi Kurang dari 1% hingga lebih dari 90% Dan ini merupakan suatu faktor kunci keefektifan suatu bahan pangan Kandungan mineral total dalam makanan ini Bukanlah merupakan suatu indikator yang berguna dari jumlahnya yang tersedia Yang tersedia di dalam tubuh Melalui penyerapan kuantitas tertentu Yang tersedia secara hayati Ketersediaan hayati mineral ini di dalam tubuh Dikaitkan dengan pencernaan pelepasan dari matriks makanan Laju penyerapan mineral oleh usus Dan transfernya ke seluruh sel tubuh Kemudian dapat kita lihat di sini Mineral memiliki beberapa fungsi Fungsi yang pertama Mineral berfungsi sebagai katalis dalam proses metabolisme Dimana mineral ini akan membentuk suatu garam Dan senyawa lain yang relatif sukar larut Sehingga sukar untuk diabsorpsi Absorpsi mineral memerlukan protein pengemban yang spesifik Nah sintesis protein ini berperan sebagai mekanisme penting Untuk mengatur suatu kadar mineral yang ada di dalam tubuh Fungsi yang kedua mineral sebagai bagian dari enzim Fungsi yang ketiga memelihara kesetimbangan asam dan basah Mineral ini memainkan peran pentingnya dalam kesetimbangan asam basah tubuh Dan dengan demikian mengatur pH dalam darah dan cairan tubuh lainnya Fungsi yang keempat membantu pengiriman impuls saraf dan dari keseluruh tubuh Lalu fungsi yang terakhir Mineral berfungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan jaringan Contohnya yaitu pada mineral kalsium Oke selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi mineral Mineral dibagi menjadi dua kelompok Yaitu mineral makro dan mineral mikro Dimana mineral makro ini merupakan suatu mineral Yang dibutuhkan subuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari Yang termasuk ke dalam kelompok mineral makro Antara lain kalsium, fosforus, magnesium, natrium, klorin, kalium, dan belerang Sedangkan mineral mikro merupakan mineral yang dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari Yang termasuk ke dalam kelompok mineral mikro Antara lain iodin, seng, besi, tembaga, florin, selenium, molybdenum, mangan, dan kobalt Baiklah disini kita akan mengetahui Kandungan mineral apa saja yang ada di dalam tumbuhan kangkung Selain kangkung yang banyak digemari karena harganya yang cukup murah Dan tentunya dapat dikonsumsi dalam berbagai jenis makanan Selain memiliki cita rasa yang enak Kangkung juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi Terutama mineral Lalu apa saja kan mineralnya Dalam tumbuhan kangkung ada beberapa jenis mineral di dalamnya Yakni besi, kalsium, magnesium, mangan, dan fosforus Baik selanjutnya yaitu kita akan masuk pada latar belakang dipilihnya penelitian atau percobaan ini Pada percobaan ini menggunakan sampel kangkung Karena kangkung merupakan jenis sayuran yang tentunya sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Selain itu kangkung juga mengandung gizi yang cukup tinggi Yaitu diantaranya terdapat vitamin A, vitamin B, vitamin C, protein, sitosterol, dan bahan-bahan mineral lain Khususnya yaitu mineral kalsium, CA, dan besi, FE Yang ditentukan pada analisis kali ini Pemilihan kedua mineral tersebut karena CA dan FE termasuk dalam mineral yang memiliki kadar paling banyak dalam kangkung Dibandingkan dengan mineral yang lainnya Selain itu mineral CA dan FE memang mineral yang sangat diperlukan Atau paling berguna bagi pertumbuhan badan dan juga kesehatan Kemudian jenis kangkung yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat terdiri dari kangkung darat dan kangkung air Kedua jenis kangkung ini juga sebagai pembanding dalam persobaan kali ini Dimana untuk membandingkan kadar mineral CA dan FE dalam kangkung darat dan kangkung air Dan biasanya menurut teoritis mengatakan bahwa kangkung darat itu memiliki kadar CA dan FE yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung air Hal ini dipengaruhi oleh tempat tumbuh dari kedua tanaman tersebut Dimana kangkung air tumbuh di daerah yang tergenang air atau kondisi anaerob Sehingga unsur hara, oksigen, dan air kurang tersedia pada kondisi tersebut Beda halnya dengan kangkung darat yang tumbuh di tanah yang tidak tergenang air atau kondisi aerob Sehingga unsur hara dan oksigen yang dibutuhkan pada tanaman tersedia dalam jumlah yang cukup banyak Bagian kangkung yang digunakan dalam persobaan ini yaitu bagian batang dan daun kangkung Yang memang ini merupakan bagian yang biasanya dikonsumsi oleh kalangan masyarakat pada umumnya Karena pada batang dan daun merupakan alat hara yang berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan Kemudian metode analisis yang digunakan pada penentuan kadar mineral CA dan FE dalam kangkung Yaitu spektrofotometri serapan atom atau disebut juga dengan SSA Nah, pemilihan metode SSA ini karena kandungan mineral dalam bahan pangan biasanya terdapat dalam jumlah yang relatif kecil Sehingga untuk analisisnya diperlukan metode yang memiliki sensitivitas dan selektivitas yang bagus Oleh karena itu dipakai metode SSA ini yaitu karena metode ini sangat tepat untuk analisis zat dengan konsentrasi rendah tetapi ketelitiannya yang cukup tinggi Oke, baik. Untuk selanjutnya ialah prinsip dari penelitian kami Prinsip dari penelitian ini diawali dengan preparasi sampel dengan cara destruksi Kemudian dilanjutkan menggunakan instrumen spektrofotometer serapan atom Lalu bagaimana prinsip dari spektrofotometer serapan atom itu sendiri? Proses ini didasarkan pada penyerapan energi radiasi pada daerah ultraviolet atau UV Dan sinar tampak dari radiasi elektromagnetik Proses dimulai dengan atomisasi yang memisahkan unsur-unsur menjadi atom dengan suhu kurang dari 3000 derajat Celcius Ketika laurutan gas digunakan, analisis emisi dan penyerapan dilakukan Namun hanya sebagian kecil dari partikel monoatomiknya saja yang tereksitasi ke elektron yang lebih tinggi Sehingga memacarkan radiasi dan kembali ke keadaan dasarnya Dalam spektrofotometer serapan atom ini memiliki lampu katoda sebagai sumber cahaya Yang mana memiliki dua jenis lampu katoda Yang pertama ialah monologam yang hanya dapat mengukur satu unsur saja Dan juga ada multilogam yang dapat mengukur beberapa logam sekaligus Dalam metode spektrofotometer serapan atom ini memiliki kelebihan dan kekurangan Seperti yang dibilang saudara putri tadi Bahwa SSA ini memiliki spesifik sensitivitas yang tinggi dan waktu analisis yang cepat Dimana ketika kita ingin menganalisis sampel yang dalam konsentrasi kecil Dapat teranalisis dengan sensitivitas yang tinggi Dan juga tentu membutuhkan waktu analisis yang sangat cepat dan mudah digunakan Tetapi memiliki kekurangan dimana sampel yang ini harus dihalartkan terlebih dahulu Dan hanya dapat mengukur sedikit unsur saja Tidak dapat mengukur unsur seperti karbon, sulfur, dan fosfor Salah satu syarat analisis logam dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom Adalah sampel harus berupa larutan Maka sebelum kadar logam dalam sampel dianalisis dilakukan destruksi terlebih dahulu Destruksi merupakan suatu perlakuan untuk melarutkan atau mengubah sampel menjadi bentuk materi yang dapat diukur Sehingga kandungan unsur-unsur di dalamnya dapat dianalisis Fungsi dari destruksi yaitu memutus ikatan antar senyawa organik dengan logam yang akan dianalisis Destruksi dilakukan untuk menguraikan bentuk senyawa logam menjadi bentuk logam-logam anorganik Atau pemecahan senyawa menjadi unsur-unsurnya Setelah proses destruksi, diharapkan yang tertinggal hanya logam-logam saja dalam bentuk ion Pada dasarnya terdapat dua jenis destruksi yang dilakukan Yaitu destruksi basah dengan menggunakan pereaksi asam untuk mendekomposisi sampel Dan destruksi kering dengan menggunakan pemanasan atau penghancuran dengan suhu yang sangat tinggi Pelarut-pelarut yang dapat digunakan dalam proses destruksi antara lain asam nitrat, asam sulfat, asam perklorat, dan asam klorida Destruksi pengabuan basah dilakukan dengan cara melarutkan sampel dalam pelarut asam Sedangkan destruksi pengabuan kering dilakukan dengan cara pemanasan sampel pada suhu tinggi Hingga diperoleh abu kering, kemudian dilanjutkan pelarutan dengan pelarut asam Pada percobaan ini digunakan destruksi basah dengan penambahan pereaksi asam berupa HNO3 ke dalam bahan yang akan dianalisis Sampel yang dianalisis harus dalam suasana asam dengan pH 2-3 Hal ini disebabkan karena proses atomisasi dapat berlangsung secara sempurna pada pH tersebut Destruksi basah dilakukan untuk menentukan unsur-unsur dengan konsentrasi yang rendah Destruksi basah lebih baik karena tidak banyak bahan yang hilang Lebih mudah dilakukan dan sedikit menghemat biayanya Selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur Percobaan dari penentuan kadar kalsium dan besi pada sampel kangkung darat dan kangkung air Pertama-tama kita melakukan pembuatan larutan standar besi dan kalsium Larutan standar yang digunakan ialah berasal dari larutan stok standar dari kalsium dan besi sendiri Yaitu dengan konsentrasi 1000 ppm Kemudian larutan standar tersebut kita encerkan ke dalam 1000 mili dengan akuades Kemudian dikonsentrasikan ke lebih kecil yaitu sebesar 0, 1, 2, 4, 8 ppm Setelah itu kita melakukan preparasi sampel dan destruksi basah Sampel kangkung darat dan kangkung air yang digunakan pada bagian daun dan batangnya Yaitu sebelumnya dilakukan pengokonan terlebih dahulu Yang fungsinya ini untuk menghilangkan kadar air yang terkandung pada sampel yang akan dianalisis Selanjutnya dilakukan penghalusan untuk menyamakan ukuran sampel sehingga lebih mudah dianalisis Sampel yang telah halus ditimbang bersama dengan air lemayar yang sudah diketahui beratnya Yaitu dengan kadar sampel sebesar 2 gram Kemudian ditambahkan larutan HNO3 pekat sebanyak 10 mili yang bertujuan sebagai pendestruksi Karena secara teoritis HNO3 termasuk oksidator kuat Dan dapat mempercepat terjadinya reaksi oksidasi dan proses destruksi Larutan HNO3 ini dapat melarutkan atau menghancurkan logam-logam yang terdapat dalam sampel Karena asam nitrat dapat menstabilkan logam-logam yang akan dianalisis Setelah ditambahkan tersebut didiamkan selama kurang lebih 24 jam Hal ini bertujuan untuk melarutkan dan memutus ikatan-ikatan organik yang terdapat pada sampel Setelah itu sampel dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius Yang berfungsi untuk mempercepat proses pelarutan atau pemutusan ikatan-ikatan organik Proses tersebut dilakukan hingga uap kuning tidak terlihat dan larutan menjadi jernih Larutan hasil ekstrak tersebut dipipet sebanyak 1 mili Kedalam labu takar 50 mili dan diterah dengan akuades dan dihomogenkan Setelah itu dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer serapan atom Sebelum dilakukan pengukuran, spektrofotometer serapan atom dilakukan analisis blank terlebih dahulu Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi pada larutan standar yang telah dibuat Dan larutan ekstrak sampel yang didapat Kemudian dianalisis pada penentuan kalsium pada panjang gelombang 422,7 nanometer Sedangkan untuk pada analisis besi pada panjang gelombang 248,3 nanometer Terdapat perbedaan metodologi analisis besi dan kalsium dalam kangkung dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom Yaitu yang pertama adalah lampu katodaya dan panjang gelombang yang digunakan Harus sesuai dengan unsur yang akan diukur kadarnya Larutan yang kedua ialah larutan standarnya berbeda untuk setiap unsur Setiap unsur atau logam menggunakan minimal 3 konsentrasi yang berbeda Kalsium merupakan salah satu nutrien esensial yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh Yaitu sekitar 1,5% hingga 2% Berdasarkan jumlah ini, sebagian besar kalsium berada pada jaringan keras yaitu tulang dan gigi Kalsium mempunyai peranan penting dalam proses kontraksi otot Kadar kalsium di dalam darah penting karena kalsium juga memiliki peranan dalam pengaturan tekanan darah Dengan cara membantu kontraksi otot-otot pada dinding pembuluh darah Kalsium berperan sebagai aktivator enzim-enzim tertentu Kalsium juga menjadi salah satu unsur kimia yang berperan dalam proses pembukuan darah Kalsium dibantu oleh vitamin K dan fibrinogen berfungsi menutup dan memulihkan luka Kalsium berperan dalam mencegah resiko kanker khusus besar Absorpsi kalsium dibantu oleh vitamin D, vitamin C, dan lactosa Konsumsi kalsium hendaknya tidak melebihi saran kebutuhan mineral harian Kelebihan kalsium dapat menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal Batu ginjal terbentuk karena urin kelebihan mineral pembentuk kristal Seperti kalsium, asam urat, dan senyawa oksalar Hal ini menyebabkan ginjal kesulitan mengencerkan dan mengeluarkan mineral tersebut dari dalam tubuh Sehingga mengendap di ginjal dan membentuk batu ginjal Di samping itu dapat menyebabkan konstipasi atau sulit buang air besar Kekurangan asupan kalsium dalam tubuh manusia dapat menyebabkan abnormalitas metabolisme Terutama pada usia dini, osteoporosis ditandai dengan kepadatan mineral tulang yang sangat rendah Dan peningkatan resiko patah tulang Kekurangan kalsium akan melemahkan kemampuan otot jantung untuk memompah darah Hal ini akan berpengaruh terhadap tekanan darah Jika asupan kalsium kurang dari kebutuhan tubuh Maka untuk menjaga keseimbangan kalsium di dalam darah Hormon paratiroid menstimulasi pengeluaran kalsium dari tulang Dan masuk ke kalsium dalam darah Akan mengikat asam lemak bebas Sehingga pembuluh darah menjadi menebal dan mengeras Yang dapat mengakibatkan pengurangan elastisitas jantung Yang akan meningkatkan tekanan darah Oke, selanjutnya yaitu mineral FE atau besi dalam kangkung Besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan Yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa Pada hewan, manusia, dan tanaman FE atau besi ini termasuk logam esensial yang apabila dalam dosis yang tinggi bersifat toksik Selain itu, besi juga bersifat kurang stabil dan secara perlahan berubah menjadi vero, FE2, atau feri, FE3 Kemudian sumber besi atau FE yaitu bisa berasal dari daging, kacang-kacangan, dan juga tentunya sayuran berdaud hijau seperti kangkung Selanjutnya beberapa fungsi FE atau besi di dalam tubuh Yang pertama yaitu memproduksi sel darah merah Ini merupakan fungsi utama dari besi bersama dengan protein dan tembaga yaitu membentuk hemoglobin Kemudian transportasi oksigen Di dalam tubuh, zat besi ini memiliki fungsi yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan Untuk mengangkut oksigen, zat besi ini harus bergabung dengan protein membentuk hemoglobin di dalam sel darah merah Dan myoglobin di dalam serabut otot Kemudian pernafasan dan metabolisme energi Untuk pernafasan masih berkaitan dengan transportasi oksigen Dan untuk metabolisme energi, jadi di dalam sel, zat besi ini merupakan komponen tubuh pembentuk enzim Yang membantu proses terjadinya pembentukan energi Sehingga energi yang didapat dari bahan pangan yang kita konsumsi kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh Kemudian zat besi ini berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh Zat besi ini bekerja dengan meningkatkan kadar hemoglobin ke sel jaringan dan organ yang rusak Sehingga meningkatkan proses penyembuhan Karena sistem kekebalan yang kuat membantu melawan infeksi dan mencegah penyakit Selanjutnya yaitu terdapat efek samping yang ditimbulkan jika tubuh mengalami kelebihan dan kekurangan besi atau FE Untuk kelebihan dari besi sendiri di dalam tubuh yaitu akan menyebabkan hemokromatosis Di mana hemokromatosis ini adalah penyakit genetik yang menyebabkan tubuh menyerap terlalu banyak zat besi dari makanan yang kita konsumsi Kelebihan zat besi akan disimpan dalam organ tubuh terutama hati, jantung, dan pankreas Akibatnya seseorang akan menderita kerusakan organ yang disebabkan oleh tingginya zat besi yang disimpan di dalam tubuh Kondisi tersebut juga mengakibatkan beberapa keluhan seperti penyakit kanker, jantung, dan hati Sedangkan kekurangan besi di dalam tubuh dapat disebabkan oleh gangguan penyerapan besi dalam saluran pencernaan Bila cadangan besi tidak mencukupi dan berlangsung secara terus-menerus Maka pembentukan sel darah merah akan berkurang dan selanjutnya menurunkan aktivitas tubuh Sehingga akan menimbulkan kelelahan, gangguan fungsi kognitif, atau kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir Dan kekurangan sel darah merah atau disebut juga dengan anemia Baiklah selanjutnya untuk menentukan kadar kalsium dan besi dalam tanaman kangkung darat dan kangkung air Berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh menggunakan alat spektrofotometer serapan atom Data yang diperoleh dapat kita hitung menggunakan persamaan kadar dalam satuan miligram per kilogram Sama dengan volume larutan dalam mililiter dikalikan dengan konsentrasi logam yang terukur Satuan miligram per mililiter dibagi dengan bobot sampel dalam kilogram Berikut merupakan data saran kebutuhan harian mineral kalsium dan besi berdasarkan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dari data tersebut terdapat golongan laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak-anak, dan ibu hamil Pada golongan laki-laki dewasa, terdapat keusaran kebutuhan harian mineral pada kalsium sebesar 1150 miligram per hari Sedangkan pada kadar besi sebesar 9,375 miligram per hari Pada perempuan dewasa, kadar kalsium sebesar 1200 miligram per hari Sedangkan pada kadar FE-nya sebesar 12,25 miligram per hari Untuk anak-anak, kadar kalsium yang dibutuhkan sebesar 624 miligram per hari Sedangkan pada kadar FE sebesar 7,66 miligram per hari Dan untuk ibu hamil, kadar kalsium yang dibutuhkan sebesar 200 miligram per hari Dan kadar besi dibutuhkan 6 miligram per hari Berdasarkan data yang dipaparkan tadi Perempuan memiliki kadar kebutuhan mineral kalsium lebih besar daripada laki-laki dewasa Hal ini dikarenakan perempuan rentang terkena osteoporosis Sehingga kebutuhan kalsium diperlukan yang lebih tinggi Selain itu, pada kadar besi, perempuan juga memiliki kadar kebutuhan mineral besi lebih besar Hal ini karena perempuan mengalami siklus bulanan atau menstruasi Sehingga cenderung kehilangan darah Zat besi dibutuhkan untuk mengganti hilangnya darah selama masa menstruasi tersebut Setelah itu, pada kondisi kehamilan Perempuan membutuhkan lebih banyak zat besi Karena akan ada peningkatan volume darah Yang dibutuhkan dalam pertumbuhan janin di rahim Dan saat persalinan bayi nanti Untuk terdapat kadar kalsium pada laki-laki dewasa lebih sedikit Karena apabila pada laki-laki dewasa terlalu banyak mengonsumsi kalsium Dapat mengakibatkan terkenanya penyakit seperti kanker prostat Oke, baik Berikut merupakan kadar besi dan kalsium yang diperoleh dari percobaan Dimana kadar besi pada kangkung darat di bagian batang Terdapat 75 mg per kilogram Sedangkan di bagian daunnya terdapat 31 mg per kilogram Lalu kadar besi pada kangkung air di bagian batang itu senilai 15,37 mg per kilogram Sedangkan pada bagian daunnya 12,83 mg per kilogram Kemudian kadar kalsium yang terdapat pada kangkung darat di bagian batang Senilai lipat 158 mg per kilogram Dan pada bagian daunnya 238,75 mg per kilogram Kemudian kadar kalsium pada kangkung air di bagian batang Senilai 301,16 mg per kilogram Dan pada bagian daunnya 232,5 mg per kilogram Dari sini diperoleh bahwa kadar besi yang paling banyak Terdapat pada kangkung darat Yaitu pada bagian batang dan daunnya Begitupun dengan kadar kalsium yang paling banyak berada pada kangkung darat Dan juga ada di batang dan daunnya Jika dilihat dari saran kebutuhan harian mineral kalsium dan besi di dalam tubuh Kadar besi memenuhi kebutuhan harian laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak-anak, dan ibu hamil Sedangkan kadar kalsium hanya memenuhi untuk kebutuhan ibu hamil saja Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan Sebagai bahan acuan materi presentasi kelompok kami Selanjutnya, di sini kami akan menampilkan sebuah video Yang kami ambil dari sumber YouTube Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana cara mengoperasikan alat spektrofotometer serapan atom Di mana lampu yang digunakan pada video simulasi pengoperasian alat SSA adalah logam CU Berikut adalah penjelasan singkat mengenai simulasi alat SSA yang ada pada jurusan kimia Di sini ada tabung gas asetonitrin yang digunakan sebagai gas pembakar pada unit atomisasi pada alat SSA Gas tersebut akan terbawa di burner yang kemudian menjadi api pembakar Di sini ada lampu sebagai sumber energi esitasi atom Atau elektron dalam atom Kemudian sampel Sampel di sini harus berwujud larutan dan tidak ada endapan Karena endapan tersebut dapat menyebabkan kerak pada burner atau pembakar Kemudian selanjutnya adalah unit komputer Pada komputer ini seluruh proses kegiatan alat SSA diatur dalam beberapa pilihannya Atau kita atur semua proses kegiatan SSA secara komputerize Di sini kita bisa mengatur api Kemudian kita atur lampu Kita juga bisa mengatur pembacaan absorbansi Berapa kali pengulangan Ini semua Pertama kita nyalakan dulu lampunya Kita pilih lampu CU di sini Di sini akan ada nyala lampunya Ada pertandanya warna merah Di situ ada tulisan operat 15 maksimal 25 Maksudnya kita atur arusnya Minimal 15 dan maksimal 25 Nanti dia akan melatur sendiri Alatnya Ini akan teratur Kemudian kita nyalakan apinya Kita nyalakan gasnya Kemudian kita nyalakan api Nah kemudian kita bisa masuk ke proses pembacaan sampel Di sini ada sampelnya yaitu Blanko dan larutan standar CU Di sini kita masukkan Blanko dulu Kita analyze blank Kemudian dibaca hingga 3 kali Kemudian ini sudah sampai ada muncul idl statusnya Jadi selesai Kemudian bisa kita ganti Ke larutan standarnya Nanti akan terbaca lagi 3 kali reading Ini ada nanti keluar apinya Reading sampai 3 kali Sehingga nanti ada rata-rata sebesar absorban 0,770 Setelah itu kita matikan apinya Lewat komputer juga Setelah itu kita matikan lampu CU nya Kita arusnya kita buat 0 Karena kalau arusnya 0 Maka tidak ada sinar keluar Kita tutup Nah Current di lampu itu juga bisa Sebagai dasar menilai Kelayakan atau kondisi lampu Demikian akhir presentasi dari kelompok 6 Kelas AP 1 Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Apabila di dalam penyampaian presentasi kami Yang masih ada salah kata Maupun pengucapan kami Dan kami sangat membutuhkan saran serta kritikannya Semoga bermanfaat untuk kita semua Topik menjahit kopiah Kopiah dijahit berdu yang utuh Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya